Oke, El Channel kembali lagi di Honda CR-V Turbo non-Prestige. Bedanya sama yang tipe Prestige, lampunya ya. Lampunya yang ini tetap dapet DRL, LED, tapi yang lampu utamain jadi proyektor halogen, bukan LED lagi. Foglampnya juga jadi halogen, bukan LED lagi. Untuk mesin, masih sama ya. Ya, disini mesinnya 1500cc dengan turbo, yang mesin kan harga 190 PS, dengan torsinya 240 Nm. Udah dapet peredam juga, model ABSnya disitu. Ini desain velgnya, bukan model palang, karena ini bukan yang Prestige. Dia disini pakai profil bahannya, disini. 235-60-R18. selain di spion, window line chrome. Untuk masuk ada akses smart key. Ini layout deh, door trimnya. Di atas ini soft touch, disini masih soft touch. Disini baru plastik. Sisanya masih soft touch semua. Yang kebawah ya, yang baru plastik. Disini ada speaker, sama door pocket, sama satu bottle holder disitu. Disini ada electric mirror. Kemudian ada electric grid track. Window lock. Power door lock. Auto sisi driver, kacanya. Pengaturan sudah elektrik. Headrest adjustable, kiri dan kanan. Disini ada tuas buka tangki bensin, dan tuas buka kap mesin. Secara semisimatic dengan footrest. Sini ada laci. Vehicle stability control, tetap dapet engine start stop. Kita coba masuk. Untuk pengaturan setir. Ini tilt sama teleskopik. Udah lengkap. Ini aki dicabut, jadi gak bisa liatin ya. Tapi masih sama seperti yang Prestige. Anda bisa lihat review saya. Saya videonya, terus saya taruh di linknya atas. Material dashboard juga soft touch yang atas ini. Di sini tuas wiper. Sudah intermittent juga. Tapi belum ada pengaturan interval waktunya ya. Kemudian ini saklar headlamp dengan tuas spoke lamp. Terintegrasi. Ada pedal shift terkenaikan. Pedal shift terkenaikan. Pedal shift terkenaikan. Di sini ada audio steering switch. Sama bluetooth telephony. Serta cross control. Yang belum adaptif. Ini sampai sini juga masih tetap ada soft touch nya. Ada speaker juga di sini. Tengah. Nah ini. Masih sama seperti yang tipe Prestige. Ada nano i juga. Ada pembas mikumannya. Ini hazard nya ya. Model tombolnya. Mencetannya premium. Yang di sini. Nah. Ini baru mulai bunyi. Jadi. Untuk AC. Sudah dual zone. Putarannya kayak gitu. Front defogger. Udah dapet juga. Arah semburin bisa diatur. Plus transmisinya. CVT dengan teknologi Earth Dream. Seperti ini. Udah dapet. Brake hold. Sama electric parking drag. Ini mode Econ. Mode berkendara. Sampai sini soft touch. Nih. Ini empuk loh. Buat nyandarin paha. Nah ini baru plastik. Di sini dilapisi bahan sejenis. Agak karet ya. Power out red. Cup holder. 2. Nah ini. Ini bisa dimundurin. Ada power out red lagi di dalamnya. Di bawahnya dikasih bahan sejenis karet. Ini. Empuk juga. Soft touch. Kulit. Nah ini. Ini bisa dicopot. Tuh. Jadi luas banget. Joknya di sini kulit. Seat belt dengan head adjuster. Hand grip model retract. Sun visor sisi penumpang depan. Angkat dengan sanity mirror. Tapi belum ada lampunya. Ada tempat kacamata. Jelapis bahan sejenis blue drew. Ini lampunya. Dan tipe ini gak ada panoramic sun roof. Tipe Prestige. Spion. Dainate view manual. Sini ada card holder. Sun visor CC driver. Juga lengkap dengan vanity mirror. Tapi belum ada lampu. Serta hand grip juga di dapetnya deh. Dekat sini. Sampai sini masih soft touch ya. Nah ini baru plastik. Di bawahnya ada. Tempat penyimpanan. Dan sudah soft opening. Ini layout dari door trimnya. Pintu belakang. Nah ini udah. Soft touch nya dikurangin ya. Cuma di sini doang. Yang di atas ini udah plastik. Tapi ada dapet tweeter. Tetap. Kayak di depan juga ada. Di sana. Di sini ada speaker. Bottle holder. Sama door pocket. Dekat. Ini sliding loh. Sama. Bisa direbahin juga. Nah ini. Tuh. Kelihatan bedanya ya. Kalau di sliding. Coba masuk. Di sini ada seat back pocket. Di sini ada seat back pocket. Seat back pocket lagi. Seat belt nya. Terapi untuk cover. Hand grip. Model retract. Ini ada lampu baca yang udah LED. Tanpa panor dynamic sunroof. Ada hand grip juga. Model retract dengan hook. Kalau ini di sebelah kanan. Ini seat belt nya. Yang keluarnya udah rapi. Ini. Untuk headrest. Ajustable ya. Tiga-tiganya. Di sini ada akomodasi lagi armrest. Dengan dua buah cup holder. Tapi gak bisa dibuka. Karena diplastikin. Ini belakang juga recline. Bisa diatur kerebahannya. Sekarang kita ke belakang. Penumpang tengah seat belt nya dari sini. Tuh. Di atas ada. Ventilasi AC lagi. Dengan tiga kecepatan. Tiga tahap kecepatan. Nah ini. Dari sini. Kalau mau masuk. Bincok belakang sini. Ini ada laci penyimpanan. Ada cup holder. Gak ada hand grip. Ini laptop tether dari isofix. Seat belt nya kayak gitu. Dengan jepitan. Untuk memperlu sebagasi. Bisa dilipat separuh-separuh. 50-50. Headrest dua-duanya adjustable. Di sana juga ada laci penyimpanan. Ada menjepit seat belt. Dan ada cup holder lagi. Dari belakang juga cakram. Ini desainnya secara keseluruhan dari belakang. Di atas ada antena syakfin. Apro spoiler. Dengan haemot stop lamp. Re-devoker udah ada. Dan re-wiper juga ada. Udah lengkap. Di bawah ada. Reflektor. Serta dua kenal pot. Kiri dan kanan. Desain stop lamp nya. Ini LED bar. Kalau yang jadinya lain. Simbolnya. VTEC Turbo. Dan ini belum bisa dibuka. Karena tombolnya elektris. Tapi belum power back door ya. Untuk tipe ini. Power back door ada tipe Prestige. Nih. Ada. Rekomendasinya. Minimal R191 atau lebih tinggi. Jadi per toilet belum boleh ya. Untuk masuk ke. Pintu. Depan. Sisi penumpang juga. Ada akses marquee. Model sentuh. Nah kalau yang Prestige ini juga elektrik. Kalau yang. Ini. Yang non Prestige masih belum elektrik nih. Ini layout dashboard nya. Dari sisi penumpang depan. Ya. Itu Twitter nya ya. Ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Video saya mengenai. Honda CR-V. Turbo. Non Prestige. Sekian. ini. Nah ini. Kebetulan. Kalau yang tipe Prestige. Akinya gak tekor. Nah. Seperti ini ya. Penampilannya. yang 1500. Cc. Turbo. Non Prestige. Juga kayak begini. Untuk bantang ganti trip nya disini. Isinya. MID nya kayak gini. Ada oil life juga. Jarak. Rata-rata. Trip A. Trip B. Seperti itu. Untuk kaca belakang. yang. Nah. Menyisakan segini ya. Belum rata. Ya. Auto. CC driver. Auto up. Auto down. Bunyi kelasnya kurang lebih seperti ini. Sekilas. Nah. Kayak gitu. Untuk bagasi. Nah. Kalau yang disana itu. Belum. Power tailgate ya. Ini untuk menunjukin aja. Yang disana juga kayak gini. Karena yang disana akhirnya dicabut. Jadinya. Gak bisa nunjukin. Tapi ini jadi kayak gini modelnya. Cuma. Belum power back door. Tapi bukan elektris. Oke. Sekian tambahannya. Sekian tambahannya.